Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Cek disini Neymar mulai pucuk Messi untuk pindah ke PSG Neymar namanya benar-benar ngepet ingin bermain bersama Lionel Messi Pemain asal Basil itu diberitakan mulai aktif untuk membucuk Messi untuk pindah ke PSG di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Neymar baru-baru ini aktif menelpon Messi Ia diberitakan mulai bermanover untuk mencet Messi pindah ke PSG Ia menceritakan bagaimana proyek yang tengah dibangun di PSG saat ini Neymar juga meyakinkan bahwa Messi akan mendapatkan di tempat utama PSG Jadi, ia terus mempromosikan klubnya tersebut kepada Lionel Messi Alisson Becker masih jadi keeper yang hebat Alisson Becker diakini mengalami krisis kepercayaan dengan barisan back Liverpool saat ini Inilah yang membuat dirinya tampil buruk dan membuat kesalahan-kesalahan yang tak penting Yang berujung pada kekalahan Liverpool Keeper Brazil itu sering membuat blunder di beberapa pertandingan terakhir ini Dan menurut Merson yakni analisis dari Sky Sport Sebenarnya tidak ada penurunan kualitas Alisson dari musim yang lalu Alisson masih menjadi keeper yang top Hanya situasinya memburuk sejak Virgil van Dijk mengalami cedera Merson yakin betul Liverpool akan kembali ke level terbaiknya Nanti begitu van Dijk pulih dari cedera Maka performa The Reds perlahan-lahan bakal terangkat secara menyeluruh Mason Greenwood tekan kontrak baru bersama Manchester United Manager Manchester United yang di oleh Gunnar Solskjaer sangat kirang melihat Mason Greenwood manekan kontrak yang baru bersama Manchester United Ya dinilai Manchester United telah sukses mengamankan bintang masa depan mereka Manajemen Manchester United beberapa saat lalu membuat sebuah pengumuman Mereka resmi memperpanjang kontrak masuk Greenwood hingga tahun 2025 mendatang Chelsea beruntung lawan Atletico Madrid di tempat yang netral Chelsea bakal sedikit diuntukkan pada duel kontrak Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions nanti Liga pertama yang seharusnya dimainkan di Wanda Metropolitano telah dipindahkan ke tempat yang netral Thomas Tuchel tahu Atletico Madrid berhak merasa dirugikan Tapi dia pun menegaskan bahwa pergeseran venue ini bukanlah keputusan dari Chelsea Lebrus hanya mengikuti instruksi saja Bukan sengaja minta Atletico Madrid untuk dirugikan Lebih dari itu Thomas Tuchel yakin bahwa Atletico Madrid tetap bakal menjadi lawan yang berbahaya Pasukan di Guzmione itu masih merupakan tim yang tangguh di daratan Eropa Apalagi saat ini mereka bersatu sebagai penguncah kelas semen sementara La Liga Sepanyol Liverpool sukses menumbangkan RB Leipzig Liverpool sukses menumbangkan RB Leipzig 2 gol tanpa belas dalam partai leg pertama babak 16 besar Yang dihelat di Puskas Arena Rabu Dinihari Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama Liverpool memastikan kemenangan berkat kedua gol yang dicetak oleh Mamed Salah dan Sadio Mane di baru kedua pertandingan Berawal dari Brunner Vatel yang dilakukan oleh Marcel Sabitzer ketika mencoba memberikan umpan pada Angelino Bula berhasil dicuri oleh Mamed Salah yang dengan tenang mampu menaklukkan Peter Gulaksi Hanya berselang 5 menit, Liverpool sukses menggandakan keunggulan lewat gol Sadio Mane Setelah menerima umpan dari Kortison yang gagal diantisipasi dengan baik oleh Nardi Mugele Dengan hasil ini RB Leipzig harus bekerja lebih keras jika ingin lolos ke babak 8 besar nanti Leg kedua sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret mendatang PSG Permalukan Barcelona di Gandang Sendiri Laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions mempertemukan Barcelona PSG di Camp Nou berlangsung sangat sengit Situasi berubah ketika pertandingan memasuki menit ke-26 Wasid memberikan penalti kepada Barcelona setelah Frenkie dejang dicatuhkan oleh Lawin Kursawa Lionel Messi yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti mampu melaksanakannya dengan baik Skor berubah 1-0 Keunggulan tersebut tak bertahan lama Karena pada menit ke-32 PSG berhasil membalas lewat aksi dari Gilian Mbappé Marco Ferrati memberikan bola kepada Mbappé yang dengan cepat menjebol gawang milik Barcelona PSG kemudian berbalik unggul Mbappé menciptakan gol keduanya di menit ke-65 Dengan memanfaatkan muntahan uman silang dari Leandro Paredes Skor berubah menjadi 1-2 5 menit kemudian PSG menambahkan keunggulan Memanfaatkan bola bebas dari tendangan Leandro Paredes Moiske menjudul bola yang bebas tanpa pengawalan Skor berubah menjadi 1-3 Les Parisian kemudian mencetakkan gol keempatnya jelang masa injuritem Asis dari Julian Luxler Sukses dimanfaatkan oleh Gilian Mbappé dengan baik Untuk menghasilkan head-trick pada laga ini Skor berkesudahan dengan 1-4 untuk kemenangan PSG Dan Barcelona harus bertemu dengan PSG kembali di Poundo Princess pada tanggal 11 Maret mendatang Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutip tentang berita bola Dan akhir kata Wa tchao Terima kasih telah menonton!